di sebelah sana tadi ada ini ada mish Madalena ini yang sering timbul pakai baju merah tidak Allah 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 Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah balong lah Terima kasih telah menonton 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 Energini seperti Terima kasih telah menonton 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 Dengan siapa Terima kasih telah menonton 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 saya tidak bisa beritahu bagaimana negara saya kenapa? saya ada teman-teman di sini berapa banyak teman-teman? banyak mereka ekspert ekspert di indonesia semuanya di sekitar sini? 5 tahun kamu masih ingin tinggal di sini? ya kita coba berbicara di indonesia bahasa kita negara kita Indonesia oke Miss Magdalena masih betah tinggal di sini masih betah teman-temannya ada banyak gimana kalau kami tawarkan dengan ridha Allah dengan izin Allah kami hantarkan ke makom yang lebih baik daripada di sini anda terpisah jauh dari sahabat, kerabat, bahkan keluarga kami tawarkan dengan izin Allah dengan ridha Allah kami tawarkan ke makom yang lebih baik mau? sebelumnya kami bertanya kepercayaan Miss Magdalena apa? tidak belum punya kepercayaan mau ngikutin kita harus segaris dulu ya akan kami hantarkan tidak Anda bisa melihat di depan Anda lihat Bismillahirrahmanirrahim apa yang saya beritahu apa yang saya beritahu? wassadu anna anna muhammad muhammad rasulullah rasulullah si follow la ilaha itu tadi itu makhluknya makhluk asing bukan makhluk asing di luar angkasa tidak tapi dia makhluk dari bukan warga pribumi bukan warga sini bukan masyarakat sini tapi dia dari masyarakat asing jadi bahasanya cukup cukup lumayan yang bikin saya tidak mengerti cukup lagi medium bisa pengen atau tadi untuk sosoknya saya tadi lupa yang jelaskan untuk sosoknya tadi itu yang biasa dibilang warga sekitar itu berbaju merah namanya Miss Magdalena ini kita mencoba nah disini saya menjelaskan untuk teman-teman tim yang menggunakan penutup muka atau masker itu kebetulan ada makhluk di atas ya ini kita coba mediasikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mungkin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Hai salam-salam Yahul Gai salam boleh tahu dengan siapa Kikuncung-kikuncung-kikuncung Aki apa kalian kesini mengganggu saya Oh di enggak Ki sebelumnya ini mohon maaf kami disini dari tim balikpapan misteri Kikuncung salam kenali Aki itu hadiah tadi sudah kita beri ya terkasih ya ketika sudah ada salam-salam silaturahmi dari kami semua ya kami penyampaian nanti kami kasih kembali Kikuncung bisa menceritakan misteri yang ada di daerah sini Kikuncung bangunan ini sudah lama seperti apa bisa dicekitakan misteri yang ada disini Hai kenapa kosong tidak ditinggalin kembali yang langsung aja dikosongkan dari pemiliknya iya sering ada gangguan juga tapi bukan sayang sering banyak yang mengganggu tadi ada Miss siapa tadi adalah lena Miss Madalena itu yang sering-sering usil ya nampakkan diri masih banyak jenis-jenis makhluk tinggal ke sini yang disini dari jauh ya dari laut selain Miss Madalena tadi ada siapa aja disini ada sosok harimau di belakang itu dari mana punya orang atau memang singgah juga disini memang singgah-singgah semua disini yang usil-usil disini yang usil-usil sering ganggu atau ngasih dilihat warga sekitar ada perempuan tadi yang Madalena tadi itu aja kekuncung mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk warga sekitar Hai mengenai perilaku mereka atau interaksi dengan permisi saja Oh yang penting permisi ya kita tinggal di dunia yang berbeda tapi tetap berdampingan dan tolong disampaikan juga ya Ki sama makhluk-makhluk yang ada disini agar tidak saling mengganggu tapi tadi yang tadi itu doang ya Mas Madalena mereka tidak mau kekuncung termasuk eh sesepuh disini jadi mereka semua tunduk sama kekuncung tidak tidak ada rajanya lagi yang macan tadi ya Iya di kuncung berdiamnya di atas pohon sini senangnya disitu masih senang disitu Hai sahabatnya di kuncung masih ada sahabatnya gitu ya sendiri Oh sendiri disini dengan ridha Allah di kuncung mau enggak kita hantarkan kemakom yang lebih baik seperti mizmadalena tadi tidak mau Hai kenapa tidak mau caput dulu tohonnya saya Oh ada barangnya disitu Hai saya cabutkan saya kembalikan sama di kuncung barang itu baru kita hantarkan kemakom yang baik ya dengan izin Allah ya Hai kita coba ya Hai saya sudah suka disini Oh sudah suka disini Hai tetap mau disini bisa saya lihatkan sesuatu sepatu pingin ingin ikut saya menjaga barang saya barangnya saya ambilkan saya serahkan sama kembali dengan kikuncung apa barang saya kalau kamu tahu apa yang ada disitu apa yang ada disitu Hai sebuah mustika ini barang hai 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 hahaha ya ya saya serahkan ya saya masukkan hai 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 jadi satu eh iya Hai mau saya hantarkan ke tempat ini Hai sedolah hai 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 ha 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 ikutin kalimat yang saya sampaikan biar bisa pindah ke sini ya terlalu dingin Hai sejuk sejuk tapi damai ya ikutin ki asadu 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 ala ilaha ilallah wa asadu wa asadu wa asadu wa asadu 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 Muhammad Rasulullah coba dikuncung lihat pakaiannya dikuncung kan berubah kan jadi lebih bagus kan ya kembali ya ikutin cahaya tadi ala ilaha ilallah itu tadi diidomisasi yang kedua sosoknya yang ada tadi berada di atas pohon ya tinggalnya di atas pohon ya namanya tadi Ki kuncung Ki kuncung ya tadi Ki kuncung sudah menceritakan misteri yang ada di bangunan kosong tersebut itu yang 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 sering yang sering usil tadi yang pertama itu ya Mahdalena tadi ya Miss Mahdalena itu terus untuk penyampaian dari Ki kuncung yang kita dapat untuk untuk warga sekitar khususnya masyarakat yang terdekat ya untuk sekitar sini jangan lupa untuk permisi salamnya ya karena walaupun berbeda berbeda alam kita tapi tetap berdampingan ya jadi seperti itu harus lebih kepada adabnya tadi kita salam mau itu tempatnya kosong mau itu bagaimana kita harus permisi atau salam kita ya supaya kita sama-sama bisa berdamai kita jangan saling mengganggu nah ini kita coba lagi mediumisasi ke tiga kita coba undang lagi ya kita coba undang yang macan tadi yang iya bilang Ki kuncung kuncung tadi yang rajanya disini rajanya disini iya tadi informasi dari Ki kuncung tadi itu ada sosok macan itu penguasa rajanya yang ada disini kita coba undang Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 salam kenal dari kami tim balik papan istri sebelumnya tadi kita sudah mengenai kuncung kalau boleh tahu mohon maaf nih punya asmanya siapa saya buka ya ya biar bisa bicara pakaian macannya ditaruh di pakaian macannya ditaruh di saya buka ya ini bagus pakaiannya kalau seperti boleh tahu asmanya siapa kibarong kiamat 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 saya bukakan kembali ya Hi Ho 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 Tidak ada tujuan menyakiti Kami tidak ada tujuan menyakiti Ki Ahmad Penguasa di Banyak rekan-rekannya Ki Ahmad Yang sering ganggu Yang tadi Masih ada yang lain Tidak ada Kenapa Mengganggu Apa ada sesuatu Dengan masyarakat disini Kenapa Ki Sampaikan Ki Biar masyarakat tahu Pakaian macetnya dibuka dulu Ki Itu kan keilmuan yang Aki punya Aki sebenarnya Sosoknya sama seperti yang lain Saya bukakan ya Sudah lama disini Selain yang mengganggu tadi yang usil Miss Madalena yang lain Siapa itu Aki Sudah tidak ada yang mengganggu Tapi untuk Selain Madalena tadi Teman-teman Aki yang lain itu Masih sering ganggu atau tidak Untuk masyarakat sekitar sini Sudah tidak ya Yang penting tidak diganggu Aki disini ya Masih ada di dalam rumah Masih ya Sosoknya laki-laki perempuan 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 kumpulkan ke hadirkan hadirkan ya hadirkan taruh di belakangnya Aki taruh di belakangnya Aki ada sosok tua macam-macam dari laut semua ini kaki komando mereka ya ya kami datang ke sini yang pertama sebagai sarana hiburan ini sarana siar dan iftiar kami semua tim ya ada permintaan dari masyarakat sekitar ya menetralisir tujuan kami menetralisir kami tidak ingin menyakitin kami hantarkan rekan-rekannya Aki dan rekan-rekan yang lain ke Makom yang lebih baik jadi tidak tinggal di sini tidak tinggal di sini kasihan kalau di sini terus ya mau ikut ya semua semua diajak ya semua diajak tapi sebelum ke saya saya bisa kami bisa mengantarkan dengan Ridha Allah kita harus segaris dulu ya ada password yang harus diucap ikutin ya ajak semuanya ikut ajak semuanya ikut untuk mengucap apa yang kami sampaikan ya Oh sebelumnya saya tunjukkan di depan nanti setelah terlihat jangan dilepas lagi bismillah Hai silah Iya lihat jangan memiliki dengan Teduh ya ikutin lagi aku motion Asyadu anna anna ala illaha illallah 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 mu asyadu mu asyadu anna anna muhammad muhammad rasulullah rasulullah allalah itu mediumisasi kita yang ketiga tadi itu yang tadi disebutkan dengan sama di kuncum ya raja penguasa disini tadi sosoknya seperti macan jadi tadi untuk namanya siapa tadi namanya lupa Ki Ahmad ya tadi dia menginformasikan kita tadi namanya Ki Ahmad bisa dipanggil Ki Ahmad untuk Ki Ahmad tadi itu salah satu raja yang ada disini dan informasi tadi yang yang didapat sama seperti sebelumnya bahwa tidak mereka tidak ingin mengganggu tapi kecuali tidak diganggu ya seperti itu untuk Ki Ahmad tadi itu dia mengundang teman-temannya untuk supaya pindah dari tempat ya dari tempat sini karena ini permintaan juga kita informasi permintaan dari masyarakat sekitar supaya agar bangunan-bangunan tersebut bisa dihuni kembali seperti itu jadi prosesnya tadi itu kita tidak mengusir tapi membujuk ya kita membujuk supaya bisa pindah pindah ya dari tempat ini gitu loh jadi bisa ke tempat yang lebih baik lagi ini untuk untuk sekarang kita ada mediumisasi terakhir ini ya karena ada sosok satu jadi sosok satu ini ada ada perempuan ya yang masih masih tinggal nih disini kita mau coba mediumisasikan lagi ini salah satu teman subscriber ya teman subscriber dari Balipapan Misteri yang ingin merasakan energi yang ada di rumah ini dengan cara mediumisasi oke untuk teman-teman jangan lupa like share videonya subscribe video juga oke sekarang kita lihat proses insyaallah kita coba yang terakhir ya jadi kita bersihkan semua sesuai dengan permintaan warga disini masyarakat masyarakat disini kita neutralisir moga-moga tidak ada lagi kejadian yang di luar akar pikir ya berinteraksi dengan masyarakat sekitar mudah-mudahan rumahnya juga bisa digunakan kembali direnovasi ya bisa ditinggalin oke ini sekarang lagi proses mediumisasi lagi ya yang keempat yang terakhir ya salam ya salam kenal dari kami semua yang hadir di tempat ini kami dari tim Balipapan Misteri mungkin tadi sudah menyaksikan kegiatan kami sebelumnya boleh kami tahu siapa Anda Anda sosok perempuan laki-laki sosok laki-laki jenis silumannya bukan saya buka kaki ya biar bisa bicara kita ini seperti penguasa ya penguasa wilayah sini jadi bukan hanya di rumah ini si Din ini penguasa di ini Balikap apa wilayah Balipapan Selatan Selatan Balipapan Selatan pesisir pantai kurang Kalimantan ini ini asli pedatuan Kalimantan ini unda kiaudatu kai saja kai orang kutai kakai bangsa jin bangsa jin ada juga berbahasa kutai lah dimana kami berdiam disitu berbahasa jadi dimana dia tinggal disitu dia mengikuti bahasanya bisa bucap ngarantian siapa ngarantian kiwajang kenapa ada anak dipanggil datu amun Kalimantan kita ketuaan oh datu ketuaan aku masih muda baru diturunkan tata umur berapa kiwajang 179 muda hanum banar itu hanum banar 100 men datu aku sudah seribu tahun datu datu pian dimana ada di atas ada turun lagi kenapa pian turun kita menang di kiaw oh di kiaw tadilah masih adakah penghuninya di ruangan sini banyak banyak patuh lawan pian patuh anak dua kok bisa dikumpulkan kesana pak ini kan permintaan dari masyarakat sekitar biar tidak ada energi negatif yang mengganggu berinteraksi dengan warga sekitar sini kami tidak ingin menyakitin kami tidak menyakitin banyak yang kedahan kemumpian yang merintahkan kan patuh lawan pian berata pian kumpulkan berata ayuh kumpulkan jadi wadah ini biar steril rumah ini kawah dijual alih manusia nyajuan membiada pesan apa nih ada mau disampaikan kesen masyarakat banyak orang kapir di sini hawanya panas gede nyaman ini kan wadah persinggahan banyak orang-orang ekspat tapi auranya kede bagus mengganggu kami takutin biar 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 ibadah ibadah kasar kedua kawan kami hantarkan kilah ajakin berataan semua kik kentau kalau jalan bulik sudah kai 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 tadi 170 wah kode keras 179 kira ditukarkan nomor kada kaya kada kada boleh haram mengkana lebih parah racun di awak kumpulkan kip ini pepatuhan kumpulkan berataan kumpulkan berataan ajak ajak pindah ke wadah yang lebih baik sudah bagama semua kak kumpulkan kumpulkan kena pian sahadat kumpulkan belum bantulah kini membangun disini ada syaratnya apa syaratnya berdoa berbaik berdoa berbaik memohon rahmat dari da'ullah jangan membangun sembarangan jangan pakai syarat kepala tapi kepala babi bagus syaratnya berdoa minta ridonya kecil ulun bantuk biar terkumpul berat bantukanlah bantuk bantuk sama-sama tauhidkan ashadu 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 anna ilaha ilallah wa ashadu wa ashadu anna anna muhammad muhammad rasul rasul rasulullah aku keluar aku keluar aku pulak berat terima kasih lah seberatan assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi supaya tidak berdiam terus disini itu tadi yang masuk terakhir penguasa pesisir untuk balikpapan selatan jadi dia mungkin ditugaskan beliau ditugaskan untuk menjaga untuk daerah balikpapan selatan untuk namanya tadi siapa ya yang ingat tadi namanya siapa namanya ki wajang namanya tadi ki wajang jadi untuk ki wajang itu dia asli ya asli kukar ya kutai banjar ya tadi untuk ki wajang asli kutai banjar jadi untuk bahasanya tadi untuk teman-teman tadi mungkin yang kurang tahu itu untuk bahasanya nanti bisa ditonton ulang nanti cari di translitnya mudah-mudahan ada di google oke jadi untuk untuk sekarang kita sudah tadi mediumis aja terakhir ya jadi untuk untuk teman-teman yang tadi sudah sudah nonton tayangan kami saya mengingatkan untuk kami cuma sekedar hiburan ya tayangan kami hanya sekedar hiburan mungkin ada hikmah-hikmah yang bisa diambil dari penayanan kami tersebut ini dari paman supri ya ini paman supri bisa disampaikan apa yang bisa kita dapat nih hikmahnya yang ada disini silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan makhluk astral apapun itu kita layaknya hidup berdampingan artinya jangan saling mengganggu ya wajar mungkin kalau kita gak tahu tetapi kita harus cari tahu tetapi intinya itu tadi pesan yang terakhir tadi bahwa apabila ingin menirikan bangunan rumah gedung jangan bersekutu dengan iblis artinya memenuhi syarat-syarat mereka seperti sapi kambing apa segala macam cukup satu kita yakin bahwa apa yang kita bangun tadi bersinergi bermanfaat untuk kita sendiri kemudian yang pasti kita mengharap ridhonya Allah Ta'ala dan sapat dari Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira itu aja hikmah yang bisa kita ambil malam ini semoga jadi pelajaran bagi kita semua apa yang baik kita ambil apa yang tidak baik ya kita jadikan pelajaran itu saja ya mudah-mudahan penayangan kita ini bisa menjadi pelajaran ya karena kita siar dan ikhtiar kami lah mohon doanya dari teman-teman agar mendapat ridho dan sefaatnya ya seperti itu jadi untuk teman-teman nanti kalau ada kritik ya kalau ada kritik memang kita namanya manusia kan tidak luput dari namanya hilaf ya salah ya jadi mohon maaf kalau memang ada salah kata tutur kata kita atau tingkah laku kita yang kurang berkenan di hati penonton ya di hati teman-teman kami mohon maaf dan kalau memang ada kritik atau saran silahkan di telpon ya ada nomor admin kita disitu kalau mau diskusi silahkan kita open ya kita open tidak ini kalau memang ada yang diskusi atau mau kritik sarannya silahkan ada di deskripsi di deskripsi channel kami ya itu ada nomor telponnya disitu bisa dihubungin admin kita jadi untuk sekarang terima kasih untuk teman-teman sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat ada faedahnya yang bisa disampaikan ya kita tutup kalau memang ada teman-teman ada informasi ada informasi ada tempat-tempat yang angker atau yang kosong atau yang memang pernah diganggu atau bangunan atau tanah lapang atau bagaimana informasikan aja kita nanti kita coba telusurin di tempat-tempat teman-teman ya jadi jangan lupa saya mengingatkan kembali like share video kami dan subscribe videonya ya jangan lupa oke terima kasih saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh